Jago Bumi Akun sosial media yang khusus membahas tentang superhero Indonesia Dan juga komik-komik lokal Indonesia Dia ada di Instagram dan juga ada di Twitter Dan dia rajin banget ngebahas tentang dunia superhero Indonesia Jadi buat kalian yang minat kalian bisa follow dia At Jago Bumi ya Jadi Jago Bumi ini baru aja ngeposting tentang Daftar pemain film Satria Dewa Gatot Kaca yang sudah dikonfirmasi Dia sengaja cari-cari sendiri ini gila keren banget Ada siapa aja sih pemain film Satria Dewa Gatot Kaca? Kita cek satu-satu ya, kita bahas satu-satu Yang pertama adalah Rizky Nasar sebagai Yuda alias Titisan Gatot Kaca Aku sebenarnya sempat ngedenger kalau Rizky Nasar disini berperan sebagai Satria Bukan Yuda Tapi siapa tahu namanya adalah Satria Yuda atau Yuda Satria gitu kan Siapapun namanya itu menurutku nggak terlalu penting sih Yang jelas Rizky Nasar disini berperan sebagai tokoh utamanya Yaitu Titisan dari Gatot Kaca Selanjutnya ada Yasmin Nepper yang berperan sebagai Agni Agni ini salah satu karakter yang misterius banget kalau menurutku ya Dan aku punya feeling kalau dia bakalan jadi love interestnya Gatot Kaca disini Orang yang dicintai sama Gatot Kaca Dan aku sedikit punya feeling kalau Agni mungkin akan meninggal di film Satria Dewa Gatot Kaca Kenapa? Jadi begini loh, aku punya alasan yang kuat Pertama, dalam film superhero biasanya ada sebuah trope Dimana superhero-nya itu kehilangan seseorang yang dia cintai Kita lihat di film Wiro Sableng Wiro Sableng kehilangan rara murni yang dia cintai Yang diperankan oleh Agni Nihaq Kalau Batman kehilangan orang tuanya, Spider-Man kehilangan Uncle Ben dan segala macemnya Bahkan Saras 008 itu juga kehilangan kucing kesayangannya Jadi ini memang sebuah trope yang selalu ada dalam Nyaris selalu ada dalam kisah superhero Dan menurutku di film Satria Dewa Gatot Kaca Karakter Agni lah yang akan memainkan peran itu Dan dugaanku semakin kuat lagi karena Edward Akbar berperan sebagai Profesor Arya yang juga ayah dari Agni Ini aneh karena sebelumnya aku mendengar kabar kalau Edward Akbar terpilih sebagai Aswatama Musuh Gatot Kaca di film ini Tapi ketika pihak Satria Dewa mengumumkan Ternyata Edward Akbar berperan sebagai Profesor Arya, ayah dari Agni Kayaknya sih ini sedang disemunyikan ya Kayaknya nanti di film bakalan ada twist Yang akhirnya mengungkap kalau Profesor Arya ternyata adalah Aswatama Yang artinya Agni orang yang dicintai sama Gatot Kaca adalah anak dari Aswatama Karena inilah menurutku Agni akan berkorban Agni akan mati di film ini karena hubungan mereka yang cukup-cukup rumit gitu kan Selanjutnya kita punya Cecep Arif Rahman dan juga Sigi Wimala Yang berperan sebagai kedua orang tua dari Gatot Kaca Mungkin dari kalian ada yang mikir ya Oh ayah dari Gatot Kaca berarti Bima dong Berarti Cecep Arif Rahman berperan sebagai titisannya Bima Ini menurutku enggak sih Karena apa? Karena ini bukan film tentang Gatot Kaca yang asli Ini adalah film tentang titisannya Gatot Kaca di dunia modern Dan kita tahu dong yang namanya titisan itu selalu acak Titisannya Bima mungkin lahir di keluarga yang lainnya Ya Cecep Arif Rahman bukan titisan dari Bima Di sini Cecep Arif Rahman berperan sebagai pandega Aku punya teori kalau kedua orang tua Gatot Kaca ini adalah bagian dari kelompok Kurawa Menurutku titisan Gatot Kaca dilahirkan di dalam keluarga Kurawa Itu adalah tempat yang paling tepat untuk menyemunyikan titisan dari Gatot Kaca Biar dia selamat gitu kan Biar dia enggak diincir Tempat yang paling aman adalah tempat yang paling enggak disangka Dan itu adalah dari keluarga Kurawa itu sendiri Mereka enggak akan nyari di dalam keluarga mereka sendiri ya kan Aku punya teori seperti itu Jadi menurutku kedua orang tua Gatot Kaca di sini Cecep Arif Rahman dan si Gwi Mala Mereka adalah bagian dari keluarga Kurawa Kalau si Gwi Mala aku yakin dia akan berperan sebagai ibu Gatot Kaca yang baik ya Dan kemungkinan dia juga sama seperti Agni akan berkorban di film ini Tapi Cecep Arif Rahman yang berperan sebagai Pandega Menurutku karakternya bakalan sedikit abu-abu di film ini Jadi kita masih agak-agak gimana apakah dia jahat apakah dia baik menurutku seperti itu sih Selanjutnya ada Omar Daniel yang berperan sebagai Danan Jaya Dan kita udah tau kalau Omar Daniel akan berperan sebagai titisan dari Arjuna di film selanjutnya yaitu Satria Dewa Arjuna Yang artinya Danan Jaya adalah titisan dari Arjuna Lalu ada Ali Fikri yang berperan sebagai GG Seorang jagoan cilik Akhirnya ya jagoan cilik aku seneng banget Dan dari kabar yang aku dengar GG ini adalah adik dari Danan Jaya Entah adik gandung atau adik angkat Aku sih punya teori kalau GG ini adalah titisan dari Nakula Kita tau kan kalau Nakula dan Sadewa adalah Pandawa yang paling muda Bisa aja di film ini Nakula dan Sadewa dijadikan sebagai duo jagoan cilik Menurutku itu menarik banget sih Selanjutnya ada Yatisu Rahman yang berperan sebagai Bumripat Dan aku dengar dia adalah ibu angkat dari Danan Jaya dan juga GG Jadi dia merawat Danan Jaya dan GG Aku punya teori kalau Bumripat ini sebenarnya adalah bagian dari Kurawa Yang akhirnya berhianat dan mendukung Pandawa Selanjutnya ada Yayan Ruhian yang berperan sebagai Beceng Dan menurutku Beceng ini adalah tokoh musuh kedua Setelah Aswatama di film ini Dan aku punya sedikit teori bayangan hayalan atau apapun itulah terserah kalian Kalau setelah Aswatama dikalahkan sama Gatot Kaca Aswatama gak akan beneran kalah Tapi jiwanya akan keluar Dan akan masuk ke dalam tubuh Beceng Yang akan menjadikan Beceng sebagai wadah baru Bagi Aswatama yang akan muncul di film-film selanjutnya Menurutku seperti itu Tapi ini cuma hayalan doang kayaknya Cuma teori ngasal doang Selanjutnya ada Max Metino, Louis Jokom, dan Ismi Melinda Yang berperan sebagai para anak buahnya Aswatama Untuk Max dan Louis Aku sih cukup yakin kalau mereka akan berperan Sebagai anak buahnya Aswatama beneran gitu ya Tapi untuk Ismi Melinda Aku pernah lihat Instagramnya Dan dia sedang latihan memanah Bisa aja Ismi memang hobi memanah ya Cuma aku jadi curiga Jangan-jangan Ismi ini adalah titisan dari Sri Kandi Yang lahir di dalam keluarga Kurawa Sama seperti Gatot Kaca tadi gitu kan Jadi dia menjadi anak buahnya Aswatama Tapi sebenarnya dia adalah titisan Sri Kandi yang belum bangkit Aku punya sedikit teori seperti itu Bisa aja bener, bisa aja salah Lalu selanjutnya ada Agni Nihaq yang dikatakan berperan sebagai seorang polisi Nggak disebutkan namanya Hanya berperan sebagai polisi Sangat mencurigakan banget ya Banyak yang berteori kalau Agni Nihaq ini berperan sebagai titisannya Sri Kandi Dan aku juga setuju Karena menurutku Pas banget gitu kan Agni Nihaq berperan sebagai titisannya Sri Kandi Menurutku pas Dan dia Teoriku antara Agni Nihaq atau Ismi Melinda Yang berperan sebagai titisan Sri Kandi disini Lalu ada Jerome Kurnia dan Axel Matthew Thomas Menurutku mereka berdua akan menjadi teman sekolahnya Rizky Nasar sih Lalu juga ada Zaza Utari Menurutku sama Zaza Utari juga akan berperan sebagai teman sekolahnya Agni Dia akan berperan sebagai sahabatnya Agni Oh wow Ada Butet Kertarajasa disini Butet Kertarajasa Aku langsung mikir semar sih Jadi gini Sekitar 2 tahun yang lalu Aku pernah live bersama Pak Kusahadi Prasetyo Dia adalah penggemar wayang yang juga suka sama film-film superhero Dan kita membahas tentang karakter-karakter wayang yang mungkin akan muncul di film Satria Dewa Gatotkaca Dan aku sempat menyebut tentang para punakawan Aku yakin banget kalau para punakawan akan muncul di film Satria Dewa Gatotkaca Alasanku karena punakawan ini sangat populer Di dalam cerita wayang punakawan ini nyaris selalu ada gitu loh Dan film superhero itu biasanya ada adegan-adegan komedi dan segala macem gitu kan Akan sangat pas kalau adegan-adegan itu diserahkan kepada para punakawan Lagian para punakawan ini selain memerankan adegan-adegan komedi Juga mereka dikenal sebagai pembawa pesan gitu kan Penyampai wejangan, nasihat, dan segala macem gitu kan Dan yang paling bijaksana diantara mereka semua adalah Semar Dia adalah orang yang sering menasehati para pandawa dan segala macem gitu kan Butet Kertarajasa menurutku pas banget buat jadi karakter Semar sih Entah kenapa aku langsung-langsung klik aja Waktu liat Butet Kertarajasa ada disini Kayaknya beliau jadi karakter Semar disini Selanjutnya ada Oh ini para komika ya Rigen Rigen menurutku cocok jadi bagong sih Rigen menurutku cocok jadi bagong sih Selain itu ada Indra Jegel dan Gilang Baskara Oh ya ada Martin Anugrah dan juga Reza Nangin Mereka berdua juga sering di bagian komedi ya Oke Reza Nangin, Martin Anugrah, Gilang Baskara, sama Indra Jegel Mereka berempat menurut teoriku adalah Gareng dan Petro Di antara mereka berempat sepertinya ada yang berperan sebagai Gareng dan Petro Tapi aku gak bisa yakin entah yang mana Pokoknya di antara mereka berempat itu Selain itu terakhir ada Nizam Taskiyah Menurutku Nizam Taskiyah dia musisi kan ya Dia kayaknya gak akan berperan sebagai tokoh jagoan atau tokoh musuh sih Dia mungkin akan berperan sebagai tokoh-tokoh biasa di film gitu kan Selain itu aku sempat mendengar kalau ada satu nama aktor Yang masih disemunyikan, masih belum diumumkan Entah itu aktor perempuan atau aktor laki-laki Kita masih belum tahu Tapi dugaanku adalah Fedy Nuril Karena saat launching film Satria Dewa Gatot Kaca Waktu itu diumumkan Rizky Nasar berperan sebagai Gatot Kaca Hanung Bramantio akan menjadi sutradaranya Di acara itu Fedy Nuril ikutan hadir Ikut nonton disitu Tapi dia gak diumumkan sebagai apa-apa Jadi menurutku Kayaknya Fedy Nuril masih disemunyikan disitu Dan kalau memang benar Fedy Nuril adalah aktor yang disemunyikan disini Mungkin Yudhistira atau enggak Fedy Nuril udah pernah beberapa kali bermain sebagai karakter yang baik Di filmnya Hanung Bramantio ya Firasatku entah kenapa Fedy Nuril bakalan berperan sebagai karakter yang jahat disini Sengkuni? Menurutku cocok-cocok aja jadi Sengkuni Karena kalau jadi Duryudana atau Dursasana Itu kurang pas ya Karena Duryudana, Dursasana badannya gede-gede, sangar gitu kan Kalau Sengkuni, Fedy Nuril tipe-tipe muka-muka yang pintar dan segala macem gitu kan Sengkuni adalah otaknya para kurawa Dia yang mengatur strategi dan segala macem gitu kan Dia bisa dibilang Sengkuni adalah karakter kurawa yang paling berbahaya Karena dia adalah otaknya mereka yang mengatur semuanya Jadi dugaanku untuk saat ini Kalau memang Fedy Nuril jadi aktor yang disemunyikan Dia adalah Sengkuni Kalau enggak ya Yudhistira Menurutku dia paling cocok menjadi dua karakter itu sih Oke, itu adalah daftar dari para pemain film Gatot Kaca Yang sudah dikonfirmasi, yang dikumpulkan sama Jago Bumi Jadi kalian jangan lupa kalian follow Jago Bumi Karena dia selalu memberikan update-update terbaru tentang superhero Indonesia Oke, video kali ini udah sangat-sangat panjang Kita akhiri di sini aja Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Terima kasih Terima kasih.